Pada rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Surian pada Rabu 12 Februari 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Surian, Agus Sukron Makmun, berkesempatan memaparkan tentang tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Agus Sukron Makmun mengawali pemaparannya dengan menyampaikan apa saja tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPUD sejak bulan Oktober 2019 lalu, hingga yang baru saja selesai tahapannya yaitu seleksi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan Sekabupaten Surian, yang pada tanggal 18 Februari 2020 ada 175 berkas yang diseleksi untuk menetapkan 50 orang PPK. Selanjutnya, hingga 14 Maret 2020 mendatang, KPUD melaksanakan rekrutmen PPS atau Panitia Pemungutan Suara yang pada tanggal 15 Maret 2020 akan diumumkan hasil penerimaan PPS Sekabupaten Surian. Berselang waktu hampir 2 pekan, KPUD selanjutnya akan melaksanakan tahapan pembentukan PPDP atau Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang akan mendatak rumah-rumah warga untuk pemutahiran data pemilih sebagai dasar KPUD untuk menetapkan DPT atau Daptar Pemilih Tetap. Menjelang Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 23 Juli sampai dengan 21 Agustus 2020, KPUD akan membentuk KPPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara di TPS masing-masing. Disampaikan Agus Sukron Makmun bahwa jumlah TPS di Kabupaten Surian akan berkurang dari yang sebelumnya berjumlah 509 menjadi 381 TPS. Agus Sukron Makmun berharap pada satu TPS jumlah pemilih tidak lebih dari 400 pemilih, sehingga diharapkan proses perekapan hasil pemungutan bisa lebih cepat. Setelah melanjutkan pemaparan, berkenan dengan tahapan di tingkat provinsi mulai masa percalonan, masa kampanye, masa pemungutan dan perhitungan suara, hingga pada masa rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi, dan masa penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode tahun 2020-2025, Agus Sukron Makmun menceritakan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Surian dan juga tahapan apa yang akan KPUD Kabupaten Surian lakukan setelah proses pemungutan suara dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang. Sementara berkenaan dengan anggaran, Agus Sukron Makmun menerangkan KPUD Kabupaten Surian belum menerima hibah dari KPU Provinsi. Disampaikan Agus Sukron Makmun, sesuai dengan RAP atau Rencana Anggaran Biaya, Anggaran KPUD Kabupaten Surian sebesar Rp15.104.757.000 yang sudah direalisasikan sebesar Rp56.920.000 pada tahun 2019 dan di tahun 2020 akan direalisasikan anggaran sebesar Rp14.990.000.000 sekian. Diterangkan Agus Sukron Makmun, dari anggaran tersebut hampir 65-75% untuk honor ad hoc yang meliputi PPK, PPS, dan KPPS. Pada kesempatan rakor tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Surian, Agus Sukron Makmun mengharapkan pada saatnya nanti pemerintah daerah dapat memfasilitasi kegiatan KPU, terutama pada saat sosialisasi dan juga distribusi logistik. Selain itu dirinya menyampaikan harapan kepada para camat untuk membantu KPU dengan menjalin koordinasi dengan PPK nantinya. Ya, inilah tahapannya. Jadi pertama bulan 1 Oktober, ini memang sudah ada penanda tangan yang berhadap keadamu modisi. Karena ini memang ketika pemilihan gubernur, itu dikisiknya keadamu modisi, kami dibawa ke laksananya. Kemudian waktu 1 Jember sampai 2 Jember, ini sosialisasi kepada masyarakat. Ini di awal 2019, di awal 2019, di awal 2019, dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Nanti kami di tahun 2020, itu akan dilaksanakan sosialisasi sampai dengan mengekati hari bulan sore itu pada 2020. Kemudian, alhamdulillah yang lagi kami laksanakan, 15 sampai dengan tambah 14, 15 sampai dengan tambah 14, dan 2 itu rekrutan PPK dan JGS. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka di camat segera kapal yang selalu. Kemudian, alhamdulillah dalam pelaksanaannya, mulai dari S1, satu dengan wawancara, kemarin sudah berjalan dengan ajar. Kami sangat terfasilitasi dengan pelaksanaan di kejamaatan di segera kapal, kejamaatan di Kabupaten Suriak. Kemudian, alhamdulillah yang lagi kami laksanakan, kita akan menghubungkan penerimaan PPS segera kapal yang selalu ya. Terlanjut, kemudian, alhamdulillah 26 sampai dengan 15 April 2020, pembenturan PPGB. PPGB itu yang nanti akan turun ke rumah fakta itu sekalian, yang akan mungkin berbenturan itu, akan menetofi itu berkenan dengan pemutahiran daftar pemilih. PPGB itu adalah pemutahiran daftar pemilih. Dan inilah dari satuan kami nanti untuk menetapkan daftar pemilihan pemerintah kompilihan 20.10 tahun 2020. Kemudian, ride 2023 sampai dengan 21, 23 sampai dengan 21, Jadi kita nanti, kemarin sudah kami prediksikan turunnya dari 590 kemarin menjadi 381 DPS. Karena kita rencanakan 1 DPS sejumlahnya mudah-mudahan tidak melebihi ke 400 pemilih. Jadi bayaran kita, kalau waktu pemilihan umum, kemarin itu 300 saja penghitungannya ada yang sampai di hari. Makanya ini, itu 5 kotak suara dan ini mudah-mudahan sebelum asal sudah selesai penghitungan dan penghitungan suara di DPS. Karena kita hanya 1 kotak suara. Mudah-mudahan sudah selesai. Kemudian, selanjutnya 1-2019 sampai di hari September, itu pendantaran pemantau pemilihan ini di KPU Provinsi. Kemudian lanjut, 1-2019 sampai di hari September, itu pendantaran pelaksanaan survei, itu survei nanti. Kemudian, 1-2019 sampai di hari September, itu pendantaran pelaksanaan penghitungan cepat, atau biasa disebut dengan WICOM. Lanjut, kemudian lanjut, tugas yang di hari nanti, pencercokan dan penelitian data pemilih, 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei. Lanjut, kemudian, kemudian 19 Juni 2020, rekapitulasi DPS tingkat Provinsi. Ini karena kata oleh Provinsi ya. Lanjut, 18 Juni sampai dengan 22 Juni 2020, penyambilan DPS oleh KPU Kabupaten Kota kepada DPS melalui DPS. Lanjut, 3 Juni sampai dengan 2 Juni 2020, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS. Nah, disinilah sebenarnya peran masyarakat dalam hal ini pemilih. Ini sebenarnya sangat dinantikan kami untuk lebih kesempurnaan DPT nanti yang akan kita tetapkan berapa bulan menjelang pengumuman suara. Kemudian, termasuk disini, peran dari kawan-kawan dari Bawas juga sangat membantu kami disini. Kemudian, 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2020, untuk perbaikan DPS oleh DPS. Lanjut, 1 Agustus sampai dengan 22 September itu, untuk pengumuman DPT oleh DPS. Kemudian, 16 Februari sampai dengan 20 Februari 2020. Ini syarat dukungan persawaranan ya, untuk calon persawaranan atau biasa kita sebut dengan calon independen. Satu dengan saat ini, belum ada dari pemasangan calon persawaran yang mendaftarkan operatornya atau meminta akun untuk input ke dalam silon berkenaan dengan hukuman calon persawaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi kalau untuk di daerah Ketawa di Timur, mereka sudah masuk ya. Ada beberapa yang memasukkan untuk meminta akun dan memasukkan nama calon formatornya. Jadi, sampai dengan saat ini belum ada informasi berkenaan dengan calon persawaran atau calon independen untuk pemilihan gubernur dan partner gubernur. Kemudian, 16 Juli sampai dengan 16 Juli 2020, itu pengumuman pendaftaran pasangan calon. Jadi, setelah di peripida, setelah sini mendaftar, kemudian sudah selesai peripida dan sebagainya baru masuk sini. Kemudian, 16 Juli sampai dengan 16 Juli 2020, itu masa pendaftaran pasangan calon pilgada. 8 Juli 2020, 8 Juli penetapan pasangan calon setelah melakukan verifikasi, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon kepala daerah. Kemudian, 11 Juli sampai dengan 16 Juli 2020, kampanye dan debat publik pilgada 2020. Masa ini cukup panjang, kensiri biasanya apapun kerentangan saat dilakukannya kampanye. Terakhir, 23 September 2020, pemenukan dan pendidungan suara. Lanjut, 24 September sampai dengan 28 September 2020, rekapitulasi hasil pendidungan suara diingkat kecamatan oleh PBK. Dilanjut, 29 September sampai dengan 1 Oktober 2020, rekapitulasi hasil pendidungan suara diingkat kabupaten dan kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian, tanggal 2 Oktober sampai dengan 4 Oktober, rekapitulasi penentapan dan pengumuman hasil pendidungan suara diingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian, penentapan pasangan calon terpilih tanpa pengumuman perselisian hasil pemilihan paling lama-inglang hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan pengumuman yang terregistrasi dalam BRPK, kuku registrasi perkara konstitusi kepada KPU. Kemudian, penyelesaian perlenggaraan dan sengketa hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan terakhir penentapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi paling lama-inglang hari setelah salinan penentapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diperima oleh KPU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sini. Nah, tertulis sudah kami laksanakan kemarin untuk menulis kampung karena tidak memenuhi kuota 2 hari dari Jumat yang dibutuhkan. Maksudnya memang kami melakukan perpajangan di sini, 6 sampai 8 Februari 2020 dan akhirnya lebih dari kuota yaitu sejumat 13 kemarin. Kemudian, tanggapan dari masyarakat kami yang ada termasukkan dari 12 kemarin, baik itu yang masukan untuk diklarifikasi maupun masukan yang dengan alat putih. Contohnya ada S1 di Jumatan dan S10, S1 di Anweber. Berdasarkan kandang orang itu masih dalam belum 5 tahun, masih di partai pertama kemudian yang kedua masuk dalam laftar calon tetap dewan perpilangan rakyat negara-negara kabupaten. Sampai kembali tadi. Nah, ini orang yang saya akan berasalangan di tanggal 10 sampai tanggal 11, kaki baru selesai. Terus, seleksi, komentar seleksi tadi 14 sampai tanggal 11. Nah, di sini nanti akan ada tanggapan masyarakat kembali. Setelah kami lakukan dikasih, nomor 10 dari sini bisa saja nanti berubah. Karena kami tetapkan ini nanti 100, ada 10 orang, 10 calon ambil TPPK. Nomor 1 sampai tanggal 5 itu yang akan ditetapkan sebagai ambil TPPK. Kemudian yang 6 sampai dengan 10 itu untuk PAW. Berarti akan waktu ketika nanti di perjalanannya ada salah satu atau beberapa koran ambil TPPK yang terpaksa harus kami berhentikan perkenaan dengan integritas, keberpihakan, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan berubah kalau memang ada alamat dari masyarakat dengan alat bukti ya tentunya. Kemudian, termasuk aktivitas pada beberapa koran, kemudian alat bukti ada, nanti kita klarifikasi. Masanya 2-2 sampai jam-jam-jam-jam. Jadi kemudian setelah di sini berubah, nanti kita akan melakukan pelantikan di tahun 29. Masa kerjanya? Masa kerjanya? 2020 sampai 2021? Oh, ya. Masa kerjanya? Masa kerjanya? 2020 sampai 30 November 2020? Ya. Nah, ini jumlah kemarin yang sudah kita laksanakan tentang waterbis berada di tahun 29. Portalnya ada 175, serta nanti yang akan kita seleksi, kemudian akan menjadi anggota TPPK sejumlah 5 hanya 50 koran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkenalkan masalah anggaran, sampai saat ini memang kami dulu menerima tibat ya, tibat dari KPU-PJU, tibat dari KPU-PJU, tibat dari KPU-PJU. Nah, kemarin sudah dibilisasikan di tahun 2019 sebesar Rp56.920.000, dan tahun 2020 akan dibilisasikan Rp14.990.000 sejak. Ada pun kami sampaikan bahwa anggaran sebesar ini hampir 65% sampai 75%. Yaitu 70% itu untuk honor ekno kami, beserta dalam resorsi dan beberapa orang-orang. Nah, inilah. Sampai nanti ketika itu gua berputarannya besar sebaru tidak. Sebenarnya ketika dilaksanakan itu tadi saat ini. Mungkin ini dapat kami sampaikan nanti ketika nanti memang ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Kami nantikan pertama. Yang kedua, sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih daripada pemerintah dari KPU-PJU yang ke depan. Kedepan, mudah-mudahan apa yang kami butuhkan bisa difasilikasi oleh pemerintah dan pemerintah apalagi dalam hal pertama sosialisasi. Kedua nanti dikenal dengan masalah distribusi ekopistik. Kedepan, mudah-mudahan kami juga harapkan bantuan yang nanti setengah setelah pelatih dan berikan. Nanti PPK akan berkoordinasi dengan Cama untuk menyampai nanti ke kami berkenaan dengan sekretariat. Jadi satu sekretaris, kemudian yang kedua. Satu benda harap dan satu lagi. Satu orang satu. Kami harapkan untuk sekretaris dan benda harap dari ASP yang ada di Kecamatan. Atau setidaknya, kalau tidak ada, bisa lebih dari dalam wilayah Kecamatan tersebut. Bisa dari guru atau yang lain. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan SMTV mengaporkan.